وَيُقَدَّمُ مِّنْهُمْ بَنِي هَشِيمٍ Inan Inan buah Jadduhusan Wabanilmutallibi Syakiki Hashimen Summa Bani Abdesyamsin Syakiki Hashimen Summa Bani Naufal Akhi Hashimen liabihi Abdil Mana Fibni Kusai Dan didahurukan daripada Mereka Puris Akan Bani Hashim Hashim Kakeknya Nabi Yang Kedua Dan Akan Bani Muttalib Iaitu Saudara laki-laki Seibu sebapak Daripada Hashim Kemudian Bani Abdesyamsin Saudara Syakik Hashim Kemudian Bani Naufal Saudara Hashim Bagi ayahnya Abdul Manaf Bin Kusai Di persoalan Membagi Harta Fek Seperlima Daripada Harta Fek Dibagi Lima Salah satunya Untuk Masalah Muslimin Yang Kedua Untuk Banu Hashim Dan Banu Muttalib Yang Ketiga Nek Yatim Yang Keput Fakir Miskin Yang Kelimang Ibnu Sabil Kemudian Saat Mencatat Akan Nama-nama Mereka Dan Kebutuhannya Mereka Sunat Didahulukan Akan Kuris Karena Mulianya Kemudian Saat Dibagikan Juga Disunatkan Akan Mendahulukan Mereka Mereka Kuris Kemudian Dari Jumlah Mereka Itu Ada Yang Berbeda-beda Martabatnya Maka Sunat Didahulukan Yang Tertinggi Martabat Maka Didahulukan Akan Bani Hashim 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 Kakeknya Nabi Dianuk Keturunan Daripada Hashim Dan Bani Mutalib Yang Disebutkan Oleh Musaneb Dengan Wow Yang Memberi Makna Santut Martabat Mereka Itu Bani Hashim Dan Bani Mutalib Maka Didahulukan Akan Kedua Mereka Itu Bani Hashim Dan Bani Mutalib Sunat Didahulukan Mereka Karena Mereka Lebih Tinggi Martabat Daripada Kuris Kuris Yang Lainnya Di Bahagian Daripada Adab Kan Wajib Bahagian Daripada Adab Mendahulukan Yang Lebih Mulia Daripada Yang Lainnya Maka Mereka Kuris Yang Sunat Didahulukan Mereka Ketimbang Yang Lainnya Di Antara Mereka Berbeda Martabat Maka Sunat Didahulukan Yang Tertinggi Martabat Bani Hashim Dan Bani Mutalib Di Dalam Bab Mukhafaah Mereka Itu Santut Sama Dalam Bab Mukhafaah Sama Kemudian Kemudian Bani Hashim Dan Bani Mutalib Itu Apakah Masuk Daripada Jihad Perempuan Andainya Perempuan Mereka Kawin Dengan Ajam Dengan Lelaki Ajam Andai Mereka Kawin Dengan Urung Agam Ajami Puris Daripada Bani Hashim Atau Bani Mutalib Kawin Dengan Lelaki Yang Lain Kemudian Dibangsakan Dibangsakan Kemereka Atau Dibangsakan Kepada Bapaknya Menyo Dibangsakan Kepada Bapaknya Maka Hanaruh Dalam Jumlah Bani Hashim Dan Bani Mutalib Menyo Dibangsakan Kepada Ibunya Maka Aruh Dalam Kelompok Bani Hashim Dan Bani Mutalib Nah Naruh Warnai Nah Kesebut Ini Dalam Meyotakalan Kepada Kaedah Kaedah Bangsakan Kepada Ayah Maka Hanaruh Di Dalam Bani Hashim Dan Bani Mutalib Padahal Majid Keturunan Hashim Majid Keturunan Mutalib Tapi Ayah Bagi Bagi Tiana Tersebut Kan Bani Hashim Kan Bani Mutalib Tapi Lelaki Ajami Ya Maka Hanaruh Ha Tetapi Menyotak Ingat Kepada Asal Ya Keturunan Daripada Rasulullah Ha Yang Dibangsakan Kepada Rasul Lewat Inang Kek Lewat Agam Karena Keturunan Kek Lewat Fatimah Ya Menyotak Ingat Ke Nabi Menyotak Ingat Ke Nabi Ya Di Dibangsakannya Yang Dibangsakan Kepada Nabi Ya Dari Inang Dari Fatimah Dari Anak Agam Hanam Tiroh Pun Di Merekanya Mulia Karena Nabi Apakah Di Dalam Bab Nasab Ya Yang Dari Inang Padahal Suaminya Ya Ken Ha Dari Keturunan Mereka Dari Ajam Ya Apakah Disamakan Dengan Yang Ada Pada Rasul Yang Masyuhur Hana Tapi Ada Ulama Yang Menyatakan Ha Sama Yang Masyuhur Hana Sama Di Menyu'ayah Kedari Bani Hashim Dan Bani Muttalib Maka Hana Gebangsakan Ke Mereka Maka Hana Ruh Dalam Jumlah Bani Hashim Dan Bani Muttalib Haa Suma Kemudian Didahulukan Bani Abdi Syamsin Haa Yang Juga Anu Daripada Abdul Manaf Haa Manaf Pudro Anu Hashim Muttalib Abdus Syamsin Naufal Haa Pudro Haa Hashim Dan Muttalib Keduanya Sabuh Martabat Di Bawahnya Abdus Syamsin Saudara Syakek Bagi Hashim Haa Saudara Sabuh Mak Sabuh Yah Kemudian Bani Naufal Haa Saudara Hashim Sabuhyah Berbeda Mak Dia yang Sabuh Mak Sabuhyah Dengan Hashim Martabatnya Lebih Tinggi Maka Maka Didahulukan Akan Bani Abdus Syamsin Pada Memberikan Akan Harta Haa Harta Fi' Kemudian Baru Bani Naufal Dan Bermula Mendahulukan Bani Muttalib Itu Karena Barang Yang Telah Lalu Iyah Daripada Gepusama Oleh Nabi Di antara Mereka Itu Dan Di antara Bani Hashim Pat Gepusaban Pada Membahagikan Akan Bahagian Buat Mereka Jadi Kedalil Mendahulukan Bani Muttalib Karena Mereka Santut Dengan Bani Hashim Kedalil Santut Buat Nabi Nabi Gepusaban Gepusama Pada Pembahagian Nya Antara Bani Hashim Dan Bani Muttalib Nya Nyan Sama Yang Gepusama Oleh Nabi Apakah Sama Pada Ukuran Nya Sama Yang Gepusama Oleh Nabi Apakah Sama Itu Sama Ukuran Jumlah Jumlah Kadar Yang Diberikan Atau Sama Yang Gepusama Oleh Nabi Adalah Sama Sama Diberikan Kepada Bani Hashim Dan Kepada Bani Muttalib Oleh Nabi Kepusama Keduanya Artinya Gebi Ke Bani Hashim Gejok Ke Bani Muttalib Gejok Hidih Hidih Likut Bak Yang Kedua Seper Limang Ke Bagi Limang Kemudian Taboh Tumpuk Ke Masalah Taboh Tumpuk Ke Bani Hashim Dan Bani Muttalib Mereka Lah Yang Gebonan Dengan Dawil Kurba Di Dalam Ayat Karena Oleh Nabi Gesimpan Ke Mereka Pada Pembahagian Ya Sementara Kepada Yang Lain Oleh Rasul Hanagbi Ya Padahal Oleh Yang Lain K Gleke Pian Gejuk Yang Gejuk Oleh Nabi Ke Bani Hashim Dan Ke Bani Muttalib K Meyamanan Yang Gepersama Oleh Nabi Pada Pemberian Disamakan Pada Pemberiannya Adapun Kadarnya Boleh Tidak Sama Ya Karena Ifat Ilikut Dibahas Oleh Uring Yang Diangkat Oleh Pemerintah Ya Membahas Ya Orangnya Keluarganya Kebutuhannya Maka Diberikan Ya Menurut Kadar Kebutuhan Mereka Nafakahnya Pakaiannya Dan Lainnya Menyamanan Keukuran Hana Wajib Sama Samanya Pada Ya Diberikan Samanya Pada Martabat Mereka Dua-duanya Didahulukan Ya Tetapi Jumlah Yang Diberikan Itu Ya Menurut Kebutuhan Mereka Masing-masing Di Hanasadum K Kemudian Diberikan Kepada Mereka Daripada Harta Tersebut UB Kadar Kebutuhan Mereka Apakah Diberikan Untuk Di Infakkan Oleh Mereka Pada Yang Mereka Butuhkan Andai Lebih Payah Pulang Atau Diberikan Itu Di Permilih Buat Mereka Jadi Yang Gejuk Harta Fek Kepada Mereka Apakah Gejuk Untuk Dipergunakan Pada Kebutuhannya UB Yang Dibutuh Apabila Lebih Payah Pulang Lagi Urengjuk Dekut Bayu Utang Lagi Ureng Pua Gejuk Bulung Fisabilillah UB Yang Mereka Butuh Andai Lebih Pulang Atau Lagi Tajuk Kepakir Miskin Maka Juk Nyan Tam Lik Menyo Tam Lik Oh Lih Tajuk UB Kebutuhan Ho Yang Dibai Bay Ban Yang Dipakai Dipakai Ya Nah Kepukah Kepukah Diberikan Buat Mereka Itu Dipermilik Untuk Mereka Atau Diberikan Kepada Mereka Sifatnya Ibah Kita Tanya Jak Bukh Kauri Tanya Jak Bukh Kauri Kan Ibah Anak Milik Teman Disinau Yang Gejuk Ke Mereka Apakah Untuk Dimanfaatkan Pada Kebutuhannya Hanjut Lagi Mereka Apakah Sifatnya Itu Ibah Atau Sifatnya Itu Tamle Ya Kan Nyan Nakhilaf Ya Nakhilaf Yang Rajah Yang Gejuk Ke Mereka Itu Gepuk Milik Ke Mereka Maka Barang Yang Mereka Terimeng Itu Jadi Milik Mereka Menyuk Kajit Kemilik Mereka Tasaruf Lagi Hawa Mereka Ya Jid Ditasaruf Ya Pada Yang Mereka Kehendaki Ya Lagi Lagi Dekat Tajuk Ke Pakai Miskin Ke Lagi Jakut Tajuk Ke Harim Atau Ke Fisabilillah Tau Ibn Ibn Sabil B Perlem Yang Lebih Perlah Perlah Karena Akan Dip Di Pemilik Anak Saban Dan Wajib Ditasaruf Pada Ya Maksud Diberikan Dekat Kepadanya Karena Maksud Bayi Utang Hanyat Ditasaruf Kan Kutang Dan Hanyat Terimeng Liru Anak Utang Kemudian Setelah Bani Naufal Bani Abdul Udda Ya Anak Agam Kusai Ya Jadi Ohluh Bani Naufal Baru Bani Abdul Udda Liannahum Asharuh Ya Karena Bahwa Sungguh Mereka Bani Abdul Udda Ya Itu Suara Saudara Lewat Perkawinan Bisan Karnamu Bisan Ya Karena Bisannya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Bahwa Sungguh Isteri Nabi Isteri Nabi Khadijah Binti Khuailid Bin Asad Bin Abdul Udda Kemudian Lihnyan Ketinggalan Segala Anak-anak Keturunan Keturunan Yang Dekat Maka Yang Dekat Dekat Oh Dekat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Daripada Mereka Itu Setelah Bani Abdul Udda Nah Yaitu Di antara Mereka Setelah Bani Abdul Udda Banu Abduddar Bin Kusai Kemudian Ohlih Kuris Akan Uryung Ansar Karena Asar Mereka Itu Yang Terpuji Pada Islam Uryung Ansar Uryung Yang Amat Sangat Membantu Rasul Di Dalam Pengembangan Islam Dalam Perjuangan Islam Ya Maka Ohlih Kuris Uryung Ansar Jadi Tak Faham Daripadanya Lebih Mulia Kuris Daripada Uryung Ansar Maka Maka Lebih Tinggi Mereka Muhajirin Daripada Mereka Uryung Ansar Dan Bermula Mereka Ansar Itu Keturunan Huyan Daripada Kaum Us Dan Kaum Khadrat Kemudian Ohlihnya Ketinggalan Arap Arap Yang Lain Kemudian Setelah Itu Diberikan Akan Uryung Ajam Yang Ken Arap Yang Ken Arap Saban Mendo Jadi Menurut Bahasa Haji Yang Ken Keturunan Arap Martabatnya Santut Yang Ajami Santut Martabatnya Dari Sekira Kira Bangsanya Walau Berbeda Antara Satu Dan Lain Dari Sekira Kira Sifat Yang Tertentu Dengan Sebahagian Daripada Mereka Ya Dari Sekira Kira Bangsa Saban Berbeda Berbeda Pribadi Tiap Tiap Satu Dengan Yang Lain Karena Sifat Yang Tertentu Dengannya Yang Kembali Kepada Bangsa Ajam Nambat Di Walau Mandum Hak Mendapatkan Walau Mandum Hak Mendapatkan Tapi Sunat Didahulukan Yang Lebih Mulia Sunat Didahulukan Yang Lebih Mulia Kemudian Apabila Harta Tidak Mencukupi Ya Harta Yang Terkumpul Daripada Harta Fek Tidak Mencukupi Pandai Tapus Sif Hansif Apakah Didahulukan Mereka Yang Lebih Mulia Martabat Atau Didahulukan Yang Lebih Berhajat Ya Kibar 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 Didahulukan Martabat Hmm Didahulukan Yang Lebih Tinggi Martabat Yang Getebut Di Tino Sunat Ya Kemudian Apabila Ya Yang Dikumpulkan Itu Han Bisa Mencukupi Kemandum Hmm Yang Yang Didahulukan Mereka Yang Tinggi Martabat Pertakalan Kemartabat Atau Takalan Kepada Kebutuhan Haa Maka Tajuk Yang Lebih Butuh Mencukupi Menyotakalan Kepada Kebutuhan Menyotakalan Kepada Martabat Maka Tadahulukan Yang Tinggi Martabat Sementara Mereka Kurang Butuh Atau Mereka Tidak Butuh Hmm Kibahan Pak Tulis Nah Yang Tulis Kibahan Ilikot Kalian Kibahan Dibagi Dibagi Yang Mereka Tidak Tidak Atau Mereka Hatala Hmm Hai menyosip ubi butuh Menyosip diberikan ubi yang mereka butuh Menyolo harta kan hana masalah Menyolo Menyohana butuh kepada yang lain Lagi tajuk deket Lagi tabagi deket Menyodakut Tajuk kefakir miskin Kebutuhan sisa umur ghalib Tak penuhi kan Menyodakut Menyodakut Maka tajuk Untuk bersih Kebutuhan sisa umur ghalib Maka menyoharta Tafek le lagi nyancit Ya maka Iyata Iyikot Oleh Udeng yang Geangkat itu Kan getulih Dumna kebutuhan mereka Kepua ketulih kebutuhan Kepua ketulih kebutuhan Kan supaya Nyak Taduduk Dumna tajuk Ya Di tajuk Besip Untuk kebutuhannya Ya Menurut masa Menurut tempat Teman menyohana Sip Ya Jinoh Hansip Tanah Bagi Babacut Sapa Ya Bebek Sapa Hansip Anasahoruh Maka Puh harus Tabagi Belagian Atau Tadahulukan Yang Lebih Berhajat Atau Tadahulukan Yang Lebih Tinggi Martabat Puh Takalun Takalun Martabat Atau Takalun Hajat Mereka Apabila Harta Yang Terkumpul Nyan Hansip Puh Takalun Yang Lebih Tuh Kalun Khajat Kan Kalun Kemartabat Yang Lebih Dekat Kalun Kepada Hajat Sabal Lagi Harta Masalah Harta Masalah Dikalah Hansip Didahulukan Yang Terpenting Yang Terpenting Yang Dikalah Harta Masalah Itu Harta Beitulmal Harta Beitulmal Hansip Maka Watte Pakai Gekalan Teh Yang Lebih Penting Kena Kena Nilai Getas Saruf Oleh Raja Disino Watte Gebagi Oleh Imam Lagi Nyancit Dari Jumlah Mereka Itu So Yang Lebih Membutuhkan Yang Lebih Berhajat Maka Mereka Yang Hak Didahulukan Kekalan Kepada Martabat Menyuh Harta Sip Dalam Memberi Mendahulukan Yang Lebih Tinggi Martabat Itu Babnya Adab Yang Hukumnya Sunat Maka Sabar Lagi Bab Mununun Kabih Karena Bahawa Arab Lebih Dekat Daripada Mereka Itu Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wahada Tertib Mustahab Bun Dan Bermula Ini Tertib Awai Bani Hashim Men Bani Mutalib Oleh Nyan Baru Bani Abdi Syamsin Lenyan Naufal Dan Lainnya Sampai Habis Itu Tertib Disunatkan Kan Wajib Tertib Pada Mengisbatkan Nama Dan Tertib Pada Mendahulukan Pada Memberi Hukum Jisunat Dan Tidak Tidak Diisbatkan Di Dalam Buku Daftar Nama-nama Pegawal Pekerja Hanya Hanya Diisbatkan Di Dalam Buku Diwan Itu Akan Si Akma Orang Yang Buta Dan Tak Boleh Tak Boleh Tidak Diisbatkan Di Dalam Diwan Itu Akan Urim Yang Lemah Lemah Karena Katuhan Atau Lemah Karena Mupu Nyakit Terbancit Dan Tidak Diisbatkan Ciman Yang Hana Patut Man Itu Untuk Berperang Di Dalam Buku Daftar Nama-nama Orang Yang Bekerja Untuk Negara Menjaga Menjaga Nanggeru Murtazakah Kan Orang Yang Digaji Di Hana Gepuruh Di Dalam Buku Murtazakah Murtazakah Nanggeru Yang Orang Buta Dan Hana Ruh Orang Yang Laeh Laeh Karena Sakit Atau Laeh Karena Tuhan Dan Hana Patut Orang Dan Hana Diisbatkan Orang Yang Hana Patut Orang Itu Untuk Berperang 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 Berlaku Wan Murtazah Menolakun Yang Tidak Diisbatkan Nama Nama Mereka Apakah Ibetidaan Atau Tidak Itu Dawaman Hana Diisbatkan Mereka Di Dalam Daftar Orang Yang Mendapat Gaji Dari Harta Fek Nyampu Ibetidaan Perperlimeng Dari Harta Fek Itu Yang Haknya Ke Rasulullah Gepake Untuk Tentara Yang Dipersiapkan Mereka Untuk Berperang Ken Mutat Tawiyun Murtazah Dalam Buku Daftar Pegawai Mereka Jino Yang Yang Kali Lekat Pedung Pertama Oleh Rasul Gecok Put Perlimeng Oleh Nyan Tingai Seperlimeng Bagi Limeng Seperlimeng Untuk Kerasul Yang Tingai Perlimeng Baru Ke Perlimeng Kelompok Yang Desebut Dalam Quran Ya Dawil Kurba Nek Yatim Fakir Miskin Dan Ibnu Sabil K Kemudian Seperlima Yang Hak Rasul Gebagi Limeng Nyan Yang Kale Gebagi Dehlikut Gebagi Limeng Yang Put Perlimeng Kemortazakah Kemereka Yang Dipersiapkan Oleh Negara Sebagai Pasukan Pembela Negara Dipersiapkan Untuk Berjihad Mereka Yang Put Perlimeng Maka Jumlah Total Yang Gecak Ke Nabi Ya Padum Dua Peluh Sabah Tumpuk Karena Seperlimeng Payah Tabagi Limeng Perlimeng Ke Nabi Maka Perlimeng Ilikut Kali Limeng Dua Peluh Sabah Tumpuk Dua Peluh Sabah Tumpuk Yang Gecak Ke Rasul Yang Hak Rasul Ya Wapluh Sabah Tumpuk Petbah Tumpuk Dari Dua Puluh Lima Ya Kepetbah Golongan Yang Gecebut Ilikut Dalam Dalam Koran Tawil Korba Yatama Miskin Dan Ibnu Sabil Kemudian Put Perlimeng Perlimeng Gejok Kemurtazakah Mereka Orang Yang Dipersiapkan Untuk Membela Negara Pasukan Yang Dipersiapkan Untuk Menjaga Nanggeru Ke Mereka Kemudian Tidak Boleh Mengisbatkan Tidak Boleh Mengisbatkan Nama Sebagai Murtazakah Adalah Orang Buddha Nah Teman Yang Tak Boleh Itu Yang Tak Boleh Ibetidaan Atau Tak Boleh Itu Dawaman Mereka Tak Boleh Ibtidaan Atau Tak Boleh Itu Dawaman Mereka Orang Yang Sudah Ada Namanya Di Dalam Diwan Itu Mereka Sebagai Orang Yang Digaji Daripada Empat Perlima Harta Fek Nah Kemudian Setelah Mereka Mereka Bekerja Beberapa Saat Beberapa Kali Terjadilah Kebutaan Padanya Nyant Oh Wattai Buta Nah Setelah Ia Bekerja Apakah Namanya Dicoret Atau Atau Dia Tetap Kalaupun Hanjet Li Kerja Mereka Manteng Dibiayai Oleh Negara Nah Penyian Yang Dimaksud Disino Atau Yang Tak Boleh Itu Ibtidaan Nah Tidak Boleh Dicatat Namanya Mereka Mereka Yang Buta Karena Ia Tidak Bisa Bekerja Sebagaimana Urim Yang Dikalan Han Bisa Dikerja Lagi Urim Yang Dikalan Walau Sibu Tanya Jid Dikerja Tapi Hana Dum Jid Dikerja Oleh Urim Yang Bisa Melihat Peribetidaan Atau Dawaman Menya Dawaman Hanjit Payah Li Payah Cabut Menya Ibtidaan Hanjit Pun Kan Hanjit Uleh Kan Dawaman Ya Ka Mudah Mudahan Yang Gemaksud Ditino Ibtidaan Kond Dawaman Karena Dalam Islam Pasukan Yang Dipersiapkan Untuk Berperang Yang Jih Kajit Kepatukan Khusus Kond Timut Tawai Kond Mutat Tawai Un Mereka Orang Yang Kedipilih Oleh Negara Untuk Bekerja Menjaga Akan Nanggerau Mengusir Akan Musuh Andai Mereka Mati Keluarga Mereka Itu Dibiayai Oleh Negara Nanggera Nanggeri Pansiun Nanggeri Pansiun Ya Karena Menyohana Gaji Pansiun Haitim Kedipilih Buk Bekerja Sambab Kerja Taruhan Nanggera Kerjanya Taruhannya Nanggera Dan Satu-satunya Yang Nak Gaji Pansiun Lami Selam Sang Kat Raya Nanggera Nanggera Pansiun Maka Keluarganya Diberikan Biaya Hidup Ditanggung Biaya Hidup Oleh Negara Ya Maka Menyohta Ingat Kenan Ya Hanya Isbat Ini Kendawaman Ibtida Nangger Menyoh Dawaman Nangger Karena Mereka Pada Dasarnya Pasukan Yang Sanggup Berperang Kemudian Budaw Terjadilah Kebutaan Mungkin Karena Kenang Senjata Mersuh Jino Halepah Lejak Namanya Di dalam Buku Dewan Tak Dicabut Andai Dicabut Hanali Dibiayai Nyan Uryung Haitim Untuk Jat Jat Meperang Secara Tabiat Lagian Walau Itanyo Taharap Pahala Raya Tapi Yang Ulika Tingat Walau Taharap Bak Jat Meperang Keasau Surga Nyankanya Menan Tapi Yang Anu Purumuh Yang Tak Bah Yang Andai Wat Tajak Tawa Cacat Halepah Lepas Terkerja Tingat Tanya Maka Lam Agama Kejaga Tanya Maka Keluarganya Dibiayai Andai Ureng Yang Jat Meperang Mati Lam Perang Walga Yang Ketubah Dibiayai Jadi Mengingat Mengingatkan Hana Isbat Disinu Kon Kon Hana Dawaman Tapi Yang Hana Ibetidaan Tapi Lih Ketentera Ureng Buta Yang Bek Tapi Lih Ketentera Ureng Laki Laih Karena Kautok Katuha Atau Laih Karena Sakit Makit Tapi Lih Ketentera Ureng Yang Hanapat Untuk Meperang Nyan Yang Gepegah Bek Teman Bek Nyan Puharim Atau Bek Nyan Makruh Ida Lam Bak Kau Luhu Aina Deban Sunat Bek Diisbatkan Namanya Maka Makruh Bila Ditetapkan Namanya Dalam Diwan Di Sisi Syekhuna Ramli Dan Ziyadi Berkata Ibnu Hajar Wajib Bek Bila Tak Isbat Harium Wajib Bek Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami Wajib Bek Bek Didaftarkan Namanya Karena Mereka Tidak Berfaedah Untuk Berperang Menyota Isbat Pakki Harim Haram Atas Raja Atas Pimpinan Mengisbatkan Mereka Di Dalam Jumlah Murtazakah Nyeh 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 mertazakah dipilih dipilih oleh imam sebab itu memutatawak ya memutatawak mereka yang menjadik hak sabi lillah hak sabi lillah yang menjadik yang menjadik yang menjadik hak sabi lillah ya ya untuk karela untuk berperang maksudnya yang menjadik yang menjadik yang hak sabi ya teman menjadik pemerintah ketetapkan di dalam murtazakah akhirnya akan payah gaji sama dengan pakai biaya yang hak nanggerau kepada sesuatu yang tidak hajat kepada sesuatu yang bukan darurat ya ya ini yang anda mati hanya harta kemudian biaya biaya tajahit di tanggung di negara jad pegafan terlapih kan terlapih jad pegafan ya di pegafan di pemerintah pengkong pengkong mengkong pengkong pengkong jad pegafan terlapih karena dengan terlapih 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 daripada harim terlapih 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 yang menyejukkan di kantong rakyat hanya menyebutkan rakyat tapi menyebutkan rakyat maka menyebutkan rakyat dan menyebutkan rakyat tidak menyebutkan ibu hajar kemudian tidak gaji sementara rakyat yang tidak gaji yang tidak gaji dengan rakyat yang tidak dapat karena biayanya diperuntukkan untuk biaya menjaga akan dari musuh dari harbi keputar pakai yang lepas untuk jaga musuh lepas untuk saya usai musuh maka terbapeng hanya pakai padahal tak perlu lebih silap itu kapan kehan nak letak habis biaya tapi kan harium cik nanggebi ini nak letak ini panjang tak habis jam pakai rakyat padahal tapi yang jid harium perlu lebih yang jid ubi kadar gelah tayo daripada fardu kipaya selepi selepi kapan yang jid pakai lebih yang jid pakai dan tidak tidak diisbatkan di dalam diwan siman yang hanya patut man itu untuk berperang yang keduanya yang keduanya orang buta dan orang lepe orang lepe yang kenyan ya yang baik diisbatkan ya di dalam jumlah murtadakah pakkan baik karena lemah karena lemah atau karena lainnya lemah lemah hanya lemah cukup juga tetapi hanya patut untuk berperang walau badan cukup cukup pakkan anak patut uri yang dungu kepa temelam perang dan hanya dan hanya hanya diisbatkan akan orang yang kuat-kuat yang dipersiapkan mereka itu untuk berperang panik mereka yang kuat daripada urim agam yang kamu kalaf lagi yang merdeka nyanyang diisbatkan di dalam diwan yang meruh di dalam jumlah murtadzakah orang yang digaji untuk menjaga akan nang raw orang agam yang mukal yang jih orang merdeka ke lamir lamir menggantung nggob sayyid yajah kini walau jih agam walau jih mukalaf tapi jih kan merdeka makai jih menggantung dengan sayyid ya maka bakwate dibutuhkan oleh negara untuk saboh keperluan bakwate nyanyang isayyid butuh keji ya untuk keperluan rawat isayyid ya maka han gubi karena dia tak bebas di dalam bekerja si hamba dia tanya agam merdeka kahwin dengan enam lamir hang gubi bakal karena watajid keperluan dia disaat itanya tak perle disayid pergi perle itanya perle tamir lang kamay sayid perle me ublang mana kebi salah saboh kan salah saboh kenyan ya ada sabab yang lain yang biasa beli lang kita dalingan ya salah saboh yang kenyan karena iji kan harus taat kepada suaminya juga dia taat pada sayidnya maka andai bak watajid bertamaan tak yang diisbatkan di dalam buku pegawai nanggeraw sebagai mortazakah yang kerjanya menjaga nanggeraw daripada musuh ureng agam yang kuat ureng agam yang kuat lagi kenyan kamu kalaf hanya naminya menye ureng yang diangkat oleh negara wajib bermukalaf walau kerja cuma adan kerja kerja jih adan kerja jih keimum bak masjid agung ya agung uptd je uptd kan masjid masjid bukota ptd jadi majipilih tu oleh pimpinan sebagai muaddinnya anak amir yang cukup lagak suy anak amir carang suy cukup lagak ya jadi kita pakai kemu muaddin yang digaji oleh negara jih kan kan hansah anemi adan hansah diadal anemi kan jih jih kadan tapi andai diangkat sebagai muaddin jih kan meyohana mukallam jih demikian juga keimum anak miatnya huru ngapai quran ya jih golong balik tapi jih murahik ha mumayik kajamun kah murahik keimum jih jih diangkat jadi imam oleh negara jih han ha diangkat jih keimum buat sabun masjid yang digaji oleh negara boleh tidak ha walaupun halim tak walaupun lagak tak su jih jih keimum pih hansah maya dipilih diangkat jadi imam pada suatu masjid atau jadi muaddin pada suatu masjid tidak boleh kalau bukan mukallaf ya karena menyojihkan mukallaf risiko wata jih hana hana beban maka kepercayaan ke jih hana ubat karena andai pun jih buat salah hana nurakah maka yang yang golem balik kepercayaan jih hana pada agama ke yang golem balik tak ada kepercayaan padanya hana andai diangkat jih ke muaddin hansah tauliah zada yang yang kepercayaan kepercayaan yang yang diangkat jih ke tentera hana jih kapi jih kapi nyok kapi kan kan harbi yang maksud hana tidimi timu ahid timu aman yang awak yang awak diangkat oleh raja jih ke tentera yang digaji boleh tidak berurang islam maya urang kapi hantan tiaman ni tengah gad gad mengedayakan ya wakti kalau nak kesempatan untuk petal ni tak mengbelah kapi karena jih cik kapi maka hancur yang kan uri islam ya yang kan urang islam walaun mereka boleh ikut berperang bersama urang islam boleh ikut berperang bersama urang islam tapi tidak boleh diangkat oleh raja sebagai tentara yang digaji nyamban hasil tambahan dalam roda padahal wartai muprang mereka berpihak rauh islam karnaji dimi karnaji mu'man karnaji mu'ahid yang berpihak rauh islam bersama sama perang kafih harbi tetapi mereka yang kafih hanjid dipilih sebagai tentara yang digaji oleh pemerintahan muslim di dalam masyarakat berhasil misbah kepada yang kuat dan kepada yang isyarak makhwah misbah yang watih kepada wajib yang 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 dikatakan ya 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 menyuruh tak puh mupok mupok tapi teman bain nama yang lebih mangan yang lebih mangan lagi atrak Ibnu Hajar Perkah kan yang lebih mangan teman menawa dalam jumlah aku ya daripada Rijal Mukallafin ahrar muslimin kan Hana kesebut akmah yang nak kesebut yang betul-betul Hana kesebutkan akmah maka Rijal Mukallafin ahrar muslimin yang itim tamang ureng Buddha yang dianya itu kuat ya masuk ka cuman yang han itim tamang zamanan ureng lemah yang zamanannya lemah tubuh zamanan lemah tubuh ka boleh aku ya itu ya walau 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 dasarnya digunakan kembali kepada jasad boleh ya aku ya itu kecerdasan akalnya walau tubuhnya lah eh siasat ayuji tubuh ji lah eh ya tetapi timak rudal haya ji ya timak sasaran ji tepat maka menyotanuk pertamang lepah dan pertamang andai tadeng di atas yang gepegah oleh Syekhuna Ramli kan tadeng di atas yang gepegah oleh Syekhuna Ramli dan Ziyadi manteng lepah tak perlu dan hancur kemupuk dengan innama haaa haaa mümpuk manteng lepah tak pertamang haaa tapi yang lebih cocok lagi Ibnu Hajar pegah wajib maka harum tak isbatkan yang kenyang yang ken orang yang kuat apalagi perang masa jenis karena saban perang masa jamun jamun andalan tenaga karena payah tak pakai guda payah tak pakai parang tak pakai panak tapi peperangan masa jenis hanya selamanya diandalkan tenaga boleh kepandayan pesawat tipe hanya urung pesawat tipe tapi hanya pilot demikian juga itu memang dipakai rudal tinggai tegan tombol maka perlu orang yang carang ilmi falak perlu orang yang carang ilmi astronomi kalaupun badan jilemah tapi kecerdasannya itu kuat sehingga sehingga watai timak rudal hantabah banyak orang hanya jenis ilmi kan astronomi watai timak yang itakat berat langkawan orang yang berat di lautan ini memang ya ya di menyo tanuk pertama mantang hitim mantang lepah jadi han berbenturan han berbenturan yang disebut dalam maka yang disebut dalam maka yang disebut dalam maka yang disebut di dalam mantan minhut cuman yang tanuk pikat bunuhkan ngantunat ngantrakan tungku dalam yang gemeng atas syekhuna ramli dan ziyadi ya ngantunat han berbenturan han apalagi yang sebutuhnya walau hasar boleh hasar pada sunatnya hasar pada sunat isbat kan hasar pada wajib isbat ini han nampak ilau mantang jid terpertanggung mantang jid terpertanggung yang disebut limah hal ramukabalah boleh kesunat jid wajib jid manduajid han berbenturan hasar yang kesunat jid hasar yang kewajib jid nampak in nama yang disebut oleh mahali jid ke atas ibnu hajar pegah boleh ke atas imam ramli pegah han berbenturan teman yang long pegah bunuh jadi berkhusur berat boleh boleh tak perlu tak kalan dengan kondisi jina kondisi sekarang kan hana sama dengan kondisi jamun jamun andalannya tubuh jina lebele andalan di otak kecerdasan menurut alat perang mating-mating maka jid tak perlu dihantar simpan bak yang dipegah cuman hinan tak gai tak fahami makna maka maknanya itu yang tamih oleh kembali kepada tek tapi kembalilah kepada makna daripada tek tersebut kemudian tamih itu kepada yang terjadi matajin Allah ibad anak kepegah diketah akan persoalan dengan diketah yang kepegah akan mendapat agama yang mendapat sifat yang tidak berguruh agama karena diketah tidak akan berpindah dari Nabi kepegah yang tadi diketah yang terima kepegah yang naruh naruh ya menyebabkan aturan selam lepas roh si nabi pakai urinang walaupun nasabah dua yang urinang kadang lebih tegah daripada agam kadang lebih jarang dari uragam tapi secara jenis mereka kekurangan bahkan kepegah dari Rasul bila tak peruh urinang dalam anggota musyawarah tak tarik ketimpulan menyalahi dengan pendapat jih bersebabkan pendapat berbeda daripada pendapat bertambahan dalam berubah yaitu syarat musyuhi kemudian bertambahan kejala dalam berubah berubah dan kejala terhanal dalam utamindah yang padahal syaratnya mesti tersebut dalam utamindah beribu na'umi yang menjanji yang menjanji yang getulih le-rafi'i la-muharar ilung hana lombah yang menjanji menang kan hana kebah yang getulih le-rafi'i la-muharar nyan hana kebah ya ke ketama nah yang ketama nah yang hana ketama yang menjanji yang getulih hana lombah khilaf yang getulih hana lombah ya teman kelung tamah nah yang ketama khilaf yang hana ketulih lombah harar nah yang hana ketama bayar ketama le-tungku mali di mana jambih ha jambih hu 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 muhara ma' sif ha nyat lah nah kan jambih itu berarti menyebutkan tambahan le-imum lah lah muhara hana ketulih ha ha kaitnya lah muhara hana ketulih le-rafi'i ya 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 hmm hmm ketama maka seharusnya nyusyarat dengan regali mutalafin dan muslimin yang ditama di syarikh saat disebut dalam petang hmm hmm hana kesebut dengan syarikh ya yang hana kesebut syarikh ke lepai ya hmm yang hana kesebut oleh nawawi ya sarih nas hmm tapi kan boleh disebutkan lewat muhfumnya disebutkan dengan dipadakan ya dipahami lewat siak yang kesebut kan hana musti bergetulih hana musti bergetulih rajulun getulih sifat dengan lafai yang kepake kerajulun kan juga hana musti kesebut rajulun alian gepumada ya dengan muhfum pada siak kalamnya kan boleh cip ya 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 hmm pada siak kalam karenanya yang diangkat oleh raja maklum maklum pada sekalian bab hansah hansah oleh raja mengangkat yang goh lombale yang dari jaman yang maklum oleh yang kait muslimin yang perlu mereka untuk jaga daripada orang kapal kibantah pilih kapal untuk jaga kareo yang perkara yang maklum yang dimaklumi walau hanam tulis sarah walau hanam tulis sarah halian dari siak kalam daripun ini mukumat jih adung agama han haruri nam han orang mukrang yang kan kaita meng musuh lam nang gerau yang kong sudah berkecamuk peperangan rasul hanag idin tubiat yang kong uragam hanag idin tubiat yang kong agam balik hanag din di walau hana kesebut itu maklum walau hana kesebut secara sarih tapi maklum mereka bukan orang yang patut kan hanya tilik kepada tenaga boleh karena lemah boleh karena sifat yang lainnya ter sifat kekanak kanakan mentang bagi atau sifatnya itu atau sifatnya itu lamian nyata maklum terima Terima kasih.